Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas soal SBN-PTN ekonomi ini secara linci dan ditar Oke lanjut ke soal Jadi dalam bahasan soal SBN-PTN ekonomi ini saya akan membahas soal SBN-PTN ekonomi ini Saya akan membahas soal SBN-PTN ekonomi ini Bateri tentang akuntansi Kalian pasti sudah tahu Berikut adalah data aset yang dimiliki oleh bengkel amat per 31-2016 Ini soal pertama Jadi asuransi dibayar di muka yakni sebanyak MP10 Sedangkan ekas yakni Rp7.500.000 Sedangkan pendapatan yang masih harus dibayar yakni Rp5.000.000 Dan pendapatan yang masih harus dibayar yakni Rp2.500.000 Dan perlengkapan Rp12.500.000 Dan perlengkapan sebanyak Rp20.000.000 Berdasarkan informasi di atas berapakah misalnya Nilai aset rancar A.Rp57.500.000 B.Rp50.000.000 C.Rp30.500.000 D.Rp32.500.000 E.Rp30.000.000 Maka lanjut ke kebahasannya Jadi aset rancar bukan jenis aset yang nilainya mudah Besar atau mulai jahitkan Dari soal Mr. Budi Yang menurut aset rancar adalah Asuransi daya dimuka Rp30.000.000 Kas Rp7.500.000 Pendapatan yang masih harus dibayar Terkategori Rp2.500.000 Dan perlengkapan Rp12.500.000 Dengan demikian Maka itu semuanya yang ditambahkan Dan total asuransi rancar adalah Rp32.500.000 Ini jawabannya yang takut adalah Rp3.500.000 Dan itu sudah jelas Lanjut ke soal yang kedua Yaitu tentang materi akutansi Menurut aset rancar satu perusahaan daya Sebelum disesuaikan Setelah pendapatan sewa Menudukan Rp2.400.000.000 Yang diterima oleh perusahaan Untuk Rp3.500.000.000 Dan hitung mulai 1 November Pada awal perusahaan akutansi berikutnya Jumlah banyak yang perlu dibayar ke perusahaan daya Agar perusahaan menjadi konsisten adalah A. Deput pendapatan sewa Dan kredit sewa diterima di buka Senilai Rp810.000.000 B. Deput pendapatan sewa Dan kredit sewa diterima di buka Senilai Rp1.600.000.000 Dan C. Deput sewa diterima di buka Dan kredit pendapatan sewa Senilai Rp810.000.000 D. Sewa diterima di buka Dan pendapatan sewa Senilai Rp1.600.000.000 E. Tidak diperlukan Ayat dunia balik Maka pembahasannya yakni Pendapatan di buka adalah pendapatan Yang telah ditirima perusahaan Namun dari sisi Boleh diakui Sebagai pendapatan Kental jasa Menurunkan Cuna kembali Untuk pendapatan Diterima di buka Dibuat jika Terserima di buka Sebagai pendapatan Pendapatan sewa Menunjukkan Rp2.400.000.000 Yang ditirima sebagai Perusahaan untuk sewa Selamat setelah itu Maka pembahasannya Cuma Terlalu saksinya adalah Kasus Diterima di Rp2.600.000.000 Pendapatan kredit Rp2.600.000.000.000 Pendapatan sewa yang telah berjalan adalah Dua bulan Satu mesin Sampai 31 Sisa yang belum dijadikan Pendapatan ada 4 bulan Satu jalan sampai 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 Atau 64 dikali Rp2.400.000.000 Sambah dengan Rp1.600.000.000 Maka Jurnal penusahannya adalah Sebenarnya Pendapatan sewa Berusaha Rp1.600.000.000 Sewa terima di buka Kredit Sambah dengan Rp1.600.000.000 Jurnal pembalik Pada awal perusahaan Adalah Sewa terima di buka Deput Rp1.600.000.000 Pendapatan sewa Kredit Rp1.600.000.000 Lanjut ke Soal yang terakhir Ya itu sudah jelas Jawabannya adalah D Dan Mobil Yang ketiga Mobil toko alam Baru memulai awal Tahun masih Total aset Rp60.000.000 Dan Total kewajiban Rp40.000.000 Selama tahun bisnis Yang terdapat Rp100.000.000 Sebagai pembunyaman Pembaikan wang Rp55.000.000 Sebagai biaya Dan Divaiden sebesar Rp10.000.000 Hal yang diperlukan oleh Mimpin toko alam Untuk tahunnya adalah A. Rp35.000.000 B. Rp45.000.000 C. Rp20.000.000 D. Rp90.000.000 E. Rp96.000.000 Jadi jawaban yang berikutnya adalah Rp45.000.000 Kenapa bisa Karena diketahui Harta atau asas Sama dengan Rp60.000.000 Sama dengan Tentang Untuk kehadipan Sama dengan Rp40.000.000 Pendapatan Sama dengan Rp100.000.000 Beban Sama dengan Rp55.000.000 Divaiden Sama dengan Rp10.000.000 Maka ditanya Besarnya Lapa Mubi Toko alam Jawa Lapa Tenggir Pendapatan Dikorongi Beban Setau Mubi Beban Lapa Jadi Serat FB Pendapatan Sama dengan Dikurangin Dengan Beban Sebenarnya Rp55.000.000 Maka Lapa Rp45.000.000 Jadi Lapa Yang dilakukan Pesan Mubi Toko alam Adalah Sebesar FB Rp45.000.000 Sekian Dari Saya Terima kasih Karena Telah Menonton Terima kasih Telah Menonton Dengan Lupa Like Comment Dan Subscribe Apabila Terdapat Pesalahan Dari Yang Saya Apakan Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh